Pemerintah Kota Bandung gencar melakukan program Kang Pisman. Program yang maksud kami program Kang Pisman merupakan salah satu bentuk untuk mengubah kebiasaan dan tingkah laku masyarakat Kota Bandung dalam mengelola sampah. Program Kang Pisman pisahkan manfaatkan dilaksanakan di Gorsport Arcemani, Kota Bandung beberapa hari lalu. Acara tersebut dihadiri Wali Kota Bandung Odet M. Daniel. Wali Kota Bandung Odet M. Daniel menegaskan pemerintah Kota Bandung akan terus menggenjot program Kang Pisman sehingga Kota Bandung akan menjadi kota bersih bebas dari sampah. Kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa kecamatan di Kota Bandung. Program Pisman di Kota Bandung adalah program menungguan-menungguan kota keinginan. Karena hari ini, di akhir tahun 2019 ini, kita melancarkan festival kampisman untuk seluruh wilayah Kepala Bandung. Alhamdulillah, saya mau melihat bahwa ternyata kampisman ini baik respon positif dari Kepala Kepala Bandung, semua stakeholder Kepala Kepala Bandung yang sangat luar biasa ini, dan juga Alhamdulillah sudah mendapatkan penghatihan yang berada di bagian tempat-tempat positif, bukan hanya Kepala Bandung, tapi di macam negara. Saya kemarin pernah berpengadaan di Penang, Alhamdulillah ketika saya berada di sana, mereka sangat luar biasa memberikan pandangan yang berada di depan positif, dan ini saya berharap mudah-mudahan ketika kita sudah mendapatkan kesimpulian dari luar. Ini merupakan sebuah amanat untuk percayaan untuk masyarakat, luar Bandung, untuk kota Bandung. Menurut wali kota Bandung, Kang Fisman merupakan program jangka panjang, bertujuan untuk mengubah budaya masyarakat menjadi lebih bijak, yaitu gaya hidup yang tidak memproduksi banyak sampah, sehingga menciptakan kota Bandung sebagai zero waste city. Berbagai pendekatan edukasi dilakukan seperti media sosial, maskot, infografis, hingga lagu. Diharapkan masyarakat dapat menerima konsep Kang Fisman dengan lebih mudah. Pemerintah kota Bandung juga melengkapi infrastruktur seperti tempat sampah, instrumen pemilihan sampah, hingga penyiapan petugas. Gustin Gumilar, Bandung TV